Intro Eksperimen berikut ini dapat menjadi eksperimen yang berbahaya jika saya menggunakan sebuah peluru. Tapi tidak, saya hanya menggunakan imajinasi orang-orang yang ada di tempat ini. Seperti apa? Ikuti saya. Intro Permisi. Pedulin toktinya 5 menit. Disini ya. Hai, halo, ganggu. Bentar 5 menit boleh. Mahasiswa apa ini? Fakultas apa? Ikut. Saya pakai tiara. Pernah dengar Russian roulette tidak? Pernah. Dari Rusia kan? Ada 6 chamber peluru. 1 peluru. Berarti yang 5 kosong. Saya mau gambarin gambar sederhana di sini. Tapi di bawah meja. Kalian berdua harus balik badan. Saya juga akan lihat sana. Kalau sudah dilipat dari kiri ke kanan, dilipat lagi dari atas ke bawah. Ya, saya lihat sana. Dilipat, dilipat lagi. Sudah. Tembus pandang nggak itu? Enggak dong? Enggak. Enggak ya? Oke, balik badan semua. Balik badan semua. Oke, ini selongsong pelurunya. Nah, untuk membuat, mengeliminasi itu, kamu ke sini. Tutup mata saya. Oke, ini. Pastikan semuanya sama betuknya, cupnya. Kamu lihat nggak tadi di mana? Enggak. Oke, Cika tahu nggak di mana? Kamu? Enggak tahu. Enggak tahu, ya. Mulai itu satu persatu dieliminasi gelas-gelasnya. Ini kosong. Menurut saya ini kosong. Memegang tangan saya. Jadi dia tuh mencari gelas yang kosong. Ini kosong. Menurut saya ini kosong. Ini kosong. Ini kosong. Menurut saya ini kosong. Menjikin. Ini juga kosong. Buka. Ini kosong. Menurut saya ini kosong. Gelas terakhir itulah memang yang gelas di mana saya taruh gambar itu. Which is memang di sini dong, karena lainnya kosong. Tembus pandang nggak? Enggak dong. Kecuali saya punya mata X-ray bisa lihat tembus pandang di situ. Kira-kira tahu nggak itu gambar apa? Enggak lah. Kalau kalian berdua nggak tahu apalagi saya ya. Tadi kamu mahasiswa apa? Sebutin tadi. Komunikasi. Komunikasi ya. Komunikasi. Saya mulai malam baru-baru. Kamu suka di lapangan atau di dalam ruangan? Outdoor. 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 Diambil. Tunjukin. Dibuka. Tunjukin ke pemerintah dirumat. Dibuka. Ternyata benar. Terus dia bisa menebak. Apa itu? Gelas. Gelas? Gunung? Ya. Apa itu? Handphone. Handphone tuh nggak gitu. Handphone tuh gini. Ya sih, handphone. Kamu kan segini. Sama. Ya, sama sih. Sama. Ternyata benar. Sama percis. Sama percis kayak yang digambarnya itu. Gelas tuh bukan gitu. Gelas tuh kayak gitu. Gunung tuh nggak gitu. Gunung tuh gini. Kok bisa ya? Bagaimana caranya saya menemukan diman letak kertas tersebut disembunyikan? Menggunakan teknik yang disebut dengan muscle reading, saya merasakan tekanan dari tangan mereka di saat saya menyentuh tangan mereka di atas gelas tadi. Karena tekanan tangan mereka akan berbeda di saat tangan mereka berada di gelas yang berisi target kertas. Lalu, bagaimana saya dapat menebak apa gambar yang mereka pikirkan? Menggunakan deduksi dengan bertanya pada mereka, saya dapat memperkirakan kira-kira apa gambar yang mereka pikirkan. Thank you sudah bereksperimen, asisten saya. Iya, minggu. Thank you, Dion. Ah, nggak, 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 nggak tahu lah caranya gimana. Benar buat kamu, Tiara. Terima kasih sudah bereksperimen dengan saya. Maaf ganggu waktunya. Lanjutkan belajarnya. Emang benar-benar amazing aja. Speechless pokoknya deh. Oke. Oke. Nabilah berdiri belakang saya, tulis ngomong mantan. Wahar. Wahar. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton